Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal ngebandingin gamepad Guli Kid. Guli Kid Kingkong 3 Max vs Guli Kid Kingkong 2 Pro. Mending beli yang mana sih di antara keduanya. Jadi beda harga antara kedua gamepad ini tuh sekitar 300 ribu rupiah per hari ini ya. Karena harga gamepad kan bisa berubah-ubah gitu. Jadi kalian bisa cek sendiri aja linknya di deskripsi atau komen yang gue pin. Apakah harganya masih segituan? Kita lihat ya. Oke, here we go. Ini dia kelebihan Guli Kid Kingkong 3 Max dibandingin sama Guli Kid Kingkong 2 Pro. Apakah worth it? Nambah 300 ribu? Gue bakal jawab di video ini. Jadi kelebihan pertama itu yang bisa jadi deal breaker ya buat Guli Kid 3. Gue sebut Guli Kid 3 aja deh biar nggak kepanjangan. Guli Kid 2 itu nggak dikasih USB dongle. Nah, Guli Kid 3 dikasih. Jadi kalau mau pakai USB dongle ya kalau Guli Kid 2 harus beli terpisah gitu. Namanya Guli Kid Goku. Dan harganya tuh lumayan. Sekitar 250 ribu. Nah loh. Jadi kalau lo beli USB dongle-nya plus gamepad-nya Guli Kid 2 harganya malah jadi mirip-mirip kan dengan Guli Kid 3. Kecuali kalau kalian puas dengan koneksi Bluetooth. Yang kurang stabil sih dibandingin sama USB dongle gitu. Kelebihan kedua adalah delay test. Jadi paling great dari Hyperlink adapter Guli Kid 3 itu 1000Hz. Koneksi kabelnya juga sama 1000Hz. Dan waktu gue coba hasil delay testnya itu sangat rendah ya. Kisaran 1ms doang. Kalau Guli Kid 2 itu mau pakai koneksi Bluetooth, mau beli USB dongle. Delay testnya sama ya. Kisaran 9-10ms. Sebenernya sih masuk kategori yang aman. Tapi jelas bukan low latency. Standar gamepad biasanya lah. Kalau mau yang low latency ya Guli Kid 3. Pakai USB adapter atau kabel. Kelebihan ketiga adalah kualitas dari hall effectnya. Guli Kid 2 itu masih pakai hall effect modul lama. GH13. Dari sisi kualitas kalah dengan modul hall effect K-Silver GH16. Dan kualitasnya mungkin sebanding ya dengan K-Silver GH16. Dimana dibandingin sama GH13 itu lebih baik soal center dead zone dan juga keiritan baterai. Ya selain itu katanya sih lebih presisi dan lebih responsif. Kelebihan keempat. Jadi Guli Kid 3 ini udah dikasih aksesoris seperti 6 pedals, tombol ABXJ cadangan gratis. Untuk yang versi max ya. Tapi memang yang masuk Indonesia itu cuma yang versi max sih. Yang versi biasa enggak. Jadi kalau kalian beli ini kalian bisa dapat custom tombol macro di belakang gamepad. Total ada 4 pedals. Tombol macro yang bisa dicabut pasang ya. Dan diganti ukurannya. Ada yang panjang ada yang penek juga tergantung preferensi kalian. Jadi kalian tinggal pasang aja dan cobain deh yang mana yang paling nyaman ya. Kelebihan kelima. Guli Kid 3 itu ada warna khusus yaitu retro. Selain warna putih dan hitam. Nah warna retro ini mirip dengan warna joystick Super Nintendo 16 bit jaman dulu. Di beberapa toko warna ini dijual lebih mahal. Mungkin karena banyak meminat. Jadi kalau kalian suka sama warna ini mending ambil dulu sebelum nanti tiba-tiba jadi langka. Kelebihan ke enam adalah adanya fitur smart trigger ya. Yang bisa kita gonta-ganti jadi analog atau digital. Yang long push itu cocok untuk game racing. Sedangkan yang short push itu cocok buat game FPS. Kelebihan ke tujuh adalah triggernya yang sekarang udah di upgrade. Kalau Guli Kid 2 itu triggernya terlalu ringan. Nggak cocok buat game racing. Kalau Guli Kid 3 ini menurut gue udah pas sih. Ada feel beratnya sedikit jadi lebih nyaman. Mantap lah. Gue pribadi memang lebih suka triggernya Guli Kid 3 ini ya. Ketimbang Guli Kid 2. Kelebihan ke delapan. Ada tiga tipe motor vibration. Mulai dari rotor, XD linear, dan Guli Kid maglev. Bedanya nih frekuensi, responsiveness, dan strength dari vibration. Tentunya kalian bisa coba sendiri yang mana yang menurut kalian paling enak. Kelebihan ke sembilan dari Guli Kid 3 adalah buttonnya yang katanya tactile ya. Lebih handal dan responsif. Tapi waktu gue coba, gue ngerasa nggak ada perbedaan berarti sih dibandingin Guli Kid 2. Nggak berasa tactile-nya gitu. Kelebihan buttonnya kayaknya sih lebih aman ya dari nyangkut. Kita tau lah Guli Kid 2 itu ada penyakit tombolnya tuh suka nyangkut atau stuck. Walaupun sudah batch 2. Nah, gue juga ngalamin di Guli Kid 2 gue, tiba-tiba tombolnya nyangkut. Padahal gue baru namatin sekitar 2 game aja. Kalau di Guli Kid 3 ini kayaknya sudah diperbaiki ya. Sejauh ini aman dari yang namanya stuck atau nyangkut. Dan gue juga ngerasa feel-nya lebih nyaman gitu dan lebih aman. Soalnya kalau Guli Kid 2, waktu awal gue pake aja gue ngerasa memang ada feel gitu kayak mau nyangkut. Kalau ini nggak sih, aman. Gue udah puas ya, yang penting reliable gitu. Tanpa ada drama, nyangkut, atau stuck. Mudah-mudahan ini bisa awet dah. Jangan sampai kayak Guli Kid 2. Kelebihan ke-10 adalah Guli Kid 3 itu sudah upgrade beberapa fitur. Seperti salah satunya adalah fitur APG, autopilot gaming yang lebih optimize dan errornya itu cuma 0,01 detik. Lebih baik daripada Guli Kid 2. Kelebihan ke-11. Adanya lampu RGB yang juga bisa jadi lampu indikator. Seperti saat perubahan analog sensitivity, nanti lampu analognya juga bakalan berubah warna ya. Sebagai tanda. Jadi memang banyak banget kelebihannya dibandingin Guli Kid King Kong 2 Pro. Menurut gue sih beda harga Rp 300.000 sangat worth it ya. Upgrade dari King Kong 2 ke King Kong 3. Apalagi kalau kalian mau beli USB dongle buat dipake di King Kong 2. Harganya malah jadi sama. Udah nggak ada alasan sih buat beli King Kong 2 sekarang kecuali harga King Kong 2 ini tiba-tiba turun jauh ya. Tapi kalau di harga sekarang udah jelas, udah pasti gue pilih King Kong 3. Segitu dulu dari gue. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax